Nah ini jalan namanya jalan ke pedesaan di Jerman Jalan ke pedesaan di Jerman Terus Ya banyak juga orang gila gitu Tuhan nyetir kan Kalau nggak boleh Lebih dari 70 km per jam Biar orang disini 100, 150 km Nggak tahu mau kemana Cuacanya hari ini bagus Ya cuman aku harus kerja masuk sore Yoni lihat tayo 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 ya Ya beginilah kalau tinggal di desa Kita kalau ke kota besar itu sekitar 40 menit Kalau cuman mau belanja sih 5 menit aja nyampe Nggak terlalu gede kotanya kalau yang satu lagi Jadi cuman ada 3 minimarket Terus 2 bank Terus 3 bengkel Terus 1 Untuk Orangnya Pomp bensin Kita belok kanan dulu Jadi Lewat hutan teman-teman Jadi kita harus lewat hutan dulu Baru mencapai Tempat belanja Ya Aku butuh lauk-bauk buat ini Buat lunch Buat makan siang Lisa mau masak katanya Kaperanya goyang-goyang Kenapa ya Nah Atasan Nah ini namanya Jalan Hutan Jadi penghubung antara satu desa dengan yang lainnya Jadi begini situasinya Jalannya sih lumayan Ya lumayan bergelombang Cuman Nggak ada yang bolong Udah sama lah kayak di Indonesia bagusnya Indonesia juga bagus Apalagi tempat saya di Purwokarta tuh Jalannya bagus Tapi nggak tahu kalau sekarang Bupatnya udah ganti ya Si Yon Yon ini bengong ngeliatin Apa yang mau ngomong Gimana Hah Jadi kalau Emang Disini sepi Emang Nggak terlalu banyak Mobil Apalagi motor Ya disini Nggak Tiap orang punya motor Jadi Motor disini cuman buat hobi Terus Ya nggak kayak di Indonesia buat kerja Buat apa Disini motor buat hobi Soalnya Soalnya Bahaya Soalnya Yang bawa motor atau bawa mobil itu pasti ngebut Tuh liat tuh kayak orang gila Terus Ya terus harus bayar pajak juga tiap tahun kan Jadi kalau punya mobil punya motor Jadi kalau punya mobil punya motor Dope Di flu Dulu Dulu Kalau pas Yoni masih kecil Dia Sering Lewat sini Kalau malem-malem kita bawa ke sini Soalnya Susah tidur Soalnya kalau pakai mobil itu Dia langsung tidur 5 menit jalan langsung tidur Dulu 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 Berak kamu Ya Berak Enggak Papa Papa udah berak tadi Nah Ya seperti inilah Temen-temen Dinikmatin Hidup Kalian kan enak kalau di rumah kan disana Di Indo Di Indo kalian bisa Hah? Ya Di Indo kalian bisa Ngobrol terus sama temen kan Kalau yang ikut klub-klub gitu kan Kopdar Disini mana ada Kopdar Kadang-kadang kangen juga Dulu aku anak Korola Mobil Toyota Korola Setiap hari Jumat Malem tuh Kopdar Sekarang Aduh Kerja Pagi-pagi sama anak Jalan Kalau masuk pagi Siangnya begitu Malem edit video Ape jam 2 Atau jam 3 Tapi ya Gak apa-apa Wumpung masih muda Nah ini dia pintu masuk ke kota Ke Ke Desa yang lain lah Maksudnya bukan kota Ya ini Nah setiap Ada ditandain yang kuning itu Nama kotanya Sini Ya Gak sampai kan 5 menit 5 menit paling Dulu Dulu nih Tayo Ah Si Tayo Si Tayo Tayo Ya Tayo Tayo Kita mau belanja Ikan Sama ayam Sama ayam mungkin Nyam Nyam Nyam-nyam Ya Itu dia supermarket Ada Ada 3 minimarket disini Ada Penny Rewe Sama Apa lagi ya Aduh lupa namanya aku Kita mau ke Penny sekarang Ya Aduh Nah Aduh 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 Mak Eh Si Mak Aduh Aduh Nah kita udah selesai belanja Sekarang kita mau pulang Cuman lewat arah yang lain Ini pemenangan disini Seperti ini Teman-teman Ya Enakan tinggal di kampung daripada di kota kan Kampung lebih Tentram Damai Wadi kota pusing Banyak yang lagi Hahaha Ya kan lu nih Aha 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 Bisa ketawa sama kayak apa-apa nak Coba Aha 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 Nah ini dia Lewat kampung Eh Jadi kalo Yang tadi Kita pertama dateng Itu lewat Hutan Sekarang Lewat hutan Sedikit Sama kampung Jadi Gak terlalu banyak hutannya Tapi sama aja 5 menit Jadi Sini Teman-teman Atau ke tempat belanya itu paling 5 menit dapat Tapi kalau mau ke tempat Bener-bener kota gede Kayak Stuttgart atau Perangkut Kalau ke Stuttgart kita Butuh waktu 45 menit Kalau ke Stuttgart Kalau ke Heilbronn Ada juga namanya Sama juga 45 menit Terus ke Perangkut itu Sekitar 2 jam Aduh teman-teman sorry ya Aku lagi flu Kayaknya kebanyakan kerja Ya kalau jalan kecil gini Harus lihat hati-hati banyak Yang bawa sepeda biasanya Nah tuh Dari tadi sekarang baru ngeliat motor-motor Ini cuma buat hobi kalau cuaca bagus Yang pakai motor itu keluar Disini harus Pelan banget sekitar 30 km per jam Jadi ada laser Kalau kita terlalu cepat Kita kena tilang Jadi Langsung otomatis Ada surat ke rumah Langsung Kita harus bayar Ya kalau lebih Sekitar lebih 10 km lebih cepat Dari yang Ditentukan Misalnya kalau Disini 30 Terus aku Nyetir 40 km Terus aku dendak Kena dendak Sekitar 250 ribu Terus Kalau 15 km Terlalu cepat Misalnya 45 km Dari 30 Aku harus bayar 500 ribu Sekarang 20 km Lebih cepat Kita harus bayar 1 juta Plus Kamu kena poin Satu poin Jadi poin kamu hilang Satu Kamu punya 10 poin Dari seumur hidup Buat Di sim kamu Sim kamu kan seumur hidup Terus Ada 10 poin Jadi kalau Satu sampai 10 Poin kamu dapat Kamu Harus tunggu dulu setahun Baru bisa bikin lagi sim Susah kalau disini Kemana-mana Kalau gak pake Gak bawa Gak bawa Eh sorry Susah disini kalau Kemana-mana Gak punya sim Kamu pake bus Jadi harus Harus ngikutin waktunya bus Gak bisa fleksibel Gak bawa Gak Melihat Jika Jangan Jangan Ya cukup sekian video dari saya Saya udah mau nyampe rumah Ya kalau kalian Mau ikutin video kita selanjutnya Jangan lupa tekan loncengnya Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman Sehat selalu, bye